. Pasukan elit Majapahit Sakti Mandraguna, satu prajurit Bayangkara setara 40 prajurit. Pertahanan milik Kerajaan Majapahit dikenal kuat dan sulit dikalahkan di masa pimpinan Mahapati Gajah Mada. Luasnya Kerajaan Majapahit karena berhasil mempersatukan banyak pulau di Nusantara membuat Majapahit menjadi kerajaan maritim yang kuat. Kekuatan Majapahit pun sampai membuat kerajaan tetangga segan dan takut menghadapi kekuatan militer semasa Gajah Mada menjabat. Bahkan, kekuatan armada laut Majapahit dipuji para penjelajah laut. Alasan tersebut yang membuat Majapahit mencapai puncak kejayaannya, termasuk peran Gajah Mada dalam membentuk pasukan elit bernama Bayangkara, bagaimana kisah terbentuknya pasukan Bayangkara, simak informasi berikut ini. 1. Asal-usul pasukan Bayangkara Nama Bayangkara dewasa ini identik dengan Kepolisian Republik Indonesia, namun jauh sebelum Indonesia muncul, kata Bayangkara sudah muncul di era Majapahit. Kata Bayangkara berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti penjaga, pengawal, pengaman, dan pelindung keselamatan negara dan bangsa. Pasukan Bayangkara bertugas untuk mengabdi demi keselamatan rakyat di masa kerajaan Majapahit. Sejak awal pertama kali terbentuk, pasukan ini hanya terdiri 15 orang dan dikepalai oleh Patih Gajah Mada. 2. Pasukan Elit Majapahit Mengutip buku Kumpulan Cerita Majapahit, karya penulis Ayu Hanafik, R.B. Abdul Ghani, Evi Sudiar, Terbitan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2020, Bayangkara menjadi satu dari sekian banyak bukti kuatnya militer Majapahit. Buku tersebut menjelaskan bahwa Bayangkara adalah pasukan elit kerajaan Majapahit, bahkan pasukan ini yang berada di garda terdepan saat terjadi peperangan. Memiliki kualitas yang beda dari pasukan biasa membuat rakyat Majapahit merasa selalu terayomi dan aman. Dalam sejarahnya, Bayangkara berhasil mengungkap kasus-kasus makar, kisah yang paling dikenal adalah saat menyelamatkan jaya negara dari pemberontakan rakuti, dan prestasi gemilang gajah mada yang berasal dari kesatuan Bayangkara dalam mempersatukan Nusantara. 3. Satu Prajurit Setara 40 Prajurit Biasa Tugas utama pasukan Bayangkara adalah menjaga ketentraman, ketertiban, penegakan peraturan sekaligus sebagai pengawal pribadi Raja dan Kerajaan Majapahit. Untuk menjadi anggota pasukan ini tidaklah mudah. Calon anggota Bayangkara harus menguasai berbagai ilmu dan tangkas dalam bela diri. Alasan ini yang membuat pasukan Bayangkara sangatlah sedikit dan terbatas. Bahkan disebutkan bahwa kekuatan satu orang personel Bayangkara sama dengan kekuatan 40 orang prajurit biasa.